Intro Pelaku pembunuhan terhadap bos Galon yang jasadnya dicor di Semarang Muhammad Hussein beralasan memutilasi korban Irwan Huta Galon yang tak lain adalah bosnya Lantaran dendam Kusuma Ia beralibi sering dimarahi oleh bosnya tersebut Tak hanya itu ia juga sering dipukul oleh korban Alasan itulah yang menjadi pendorong atas motif membunuh korban Hussein memutilasi kepala korban dan juga tangan bukan tanpa alasan Pasalnya ia mengatakan bahwa korban sering memakinya Kemudian pelaku memutilasi kedua tangan korban Lantaran tangan tersebut diakuinya kerap dipakai untuk memukul dirinya Hussein mengaku ia sedianya ingin memutilasi bagian mulut korban Namun lantaran sulit ia memutuskan memutilasi kepala korban Kapol Restabu Semarang Kombeas Irwan Anwar mengatakan Motif dari Hussein, pelaku pembunuhan dan mutilasi Irwan Huta Galon memang murni Lantaran sakit hati dan keinginan membalas dendam Kombeas Irwan mengatakan Hussein dendam pada korban Karena selama bekerja ia mendapatkan tindak kekerasan fisik Ia kemudian melakukan pembunuhan pada Kamis 4 Mei 2023 Dan memutilasi josok korban pada Jumat 5 Mei 2023 Saya merasa sakit hati Saya sering dibukuli Sakit hati? Iya Kamu sakit hati kepada korban? Iya Karena sering dibukuli? Iya Kenapa dibukuli? Ya karena setiap ada kesalahan kecil Pasti dia main tangan Seperti apa? Seperti apa kesalahannya? Contohnya ada pesenang galon Pesenang galon? Galon? Ada galon air Harusnya 15 Dia bilang cuma 14 atau 13 Begitu selesai ngirim Dia pulang langsung marah-marah Langsung main tangan Salahnya apa? Oh harganya 15 kau jual 13? Enggak Harusnya yang dikirim Oh 15 Ini galon oke Kurang berarti ya Kurang Padahal dia yang bilang Betul lah Berarti syakit hati begitu? Iya Nah itu perisiwa pertama Atau perisiwa lain seperti apa? Satu-satu ya satu-satu Ini dulu Bagian mata Terus pupis Kepala Berarti juga sering Dalam sebulan itu sering dipukul? Sering Mulai sering dipukul Perkenahan kuasa Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah menonton